Hai semuanya, kali ini kita akan mempelajari cara mengubah material standar menjadi material siray menggunakan scene yang sudah kita buat sebelumnya kita perbesar dulu layarnya ada dua cara dalam mengubah material pertama-tama kita masuk dulu ke dalam material editor kemudian kita klik yang kita ingin ubah kita copy lalu kita ubah disini masukkan material yang baru yaitu material siray dia berubah menjadi material yang belum ada teksturnya kita kembali ke wall klik kanan, copy lalu kita paste di diffuse paste copy kemudian kita atur parameternya ke bawah material ini belum ada disini karena dia masih baru jadi caranya kita selek salah satu dinding yang bermaterial wallpaper lalu kita klik assign material dia akan meminta apakah kita akan mereplace atau merename lalu kita pilih replace, ok maka seluruh material yang ada disini sudah berubah materialnya kita tunjukkan menggunakan teksturnya cara yang kedua adalah dengan menggunakan material slate editor kita masuk ke mode, lalu ubah ke slate material editor slate material editor ini ada di 3D Max 2010 dan 2011 kemudian kita pilih materialnya menggunakan pick material from object yang berbentuk pipet lalu kita klik material yang akan kita ubah dia otomatis akan berada di tengah perhatikan dia berada disini lihat di navigasinya yang ada di sebelah kanan kemudian kita buat material baru yaitu ini vire material double klik terbentuk sebuah material baru dia berada disini kita akan pindahkan ini menuju ke sini kita klik lalu di drag mendekati material wall tadi untuk mendapatkan view yang rapi berbaris seperti ini dapat diubah disini layout all horizontal atau k-vertical kita lanjut kemudian kita gunakan nama wall ini klik kanan copy dengan ctrl c atau dengan klik kanan lalu copy kemudian kita masuk ke material ini dengan double klik kemudian pass dia sudah bernama sama kemudian kita ambil material yang ini disini dia berada di diffuse maka kita ubahnya juga ke diffuse kita drag klik langsung di drag kemudian kita klik dindingnya akan kita ubah gunakan assign material to selection sama dia akan bertanya replace it kita klik ok kemudian kita show standard map in viewport ukurannya tidak perlu kita ubah karena sudah sama jika kita ingin keluar dari bitmap ini kita langsung klik di wall dia otomatis ke material base nya karena ini sudah tidak dipakai kita dapat menghapusnya dengan ya lagi material berikutnya yang akan kita ubah adalah material lantai klik dulu material lantai nya kita select menggunakan control menggunakan control agar tidak bertumpuk dengan material ini berikutnya kita untuk buat material baru dapat juga dengan mendrag material virae ke dalam sini double click nama floor copy double click paste berikutnya kita drag ke diffuse yang disini kemudian kita select lantai nya lalu kita assign di dalam replace it ok tunjukkan warnanya kemudian kita ubah parameternya yang berada disini kita berikan dia pantulan berikutnya kita berikan glossiness nya nilai maksimum dari reflection glossiness adalah 1 dan nilai terkecil adalah 0 semakin tinggi nilai reflection glossiness semakin licin benda itu akan terlihat kita masukkan angka 0,97 kemudian kita nyalakan fresnel reflection nya agar tidak terlalu kelihatan seperti kaca kita unlock dengan melekan L lalu fresnel IOR nya kita ubah menjadi 5 semakin besar nilai fresnel nya semakin memantul berikutnya yang akan kita ubah adalah BDRS nya kita ubah menjadi pong reflect nya kita ubah jadi minimum nya menjadi min 3 maksimum nya kita masukkan angka 0 kemudian kita akan coba render agar menghemat waktu kita tidak perlu merender semuanya kita hanya akan merender misalnya sebagian saja untuk melihat apakah efeknya sudah jadi caranya kita masuk dulu ke render frame window kemudian kita nyalakan edit region yaitu tanda yang berbentuk tangan disini disini akan terlihat ada kotak kita lihat di layar juga ada kotak lalu kita coba render kita dapat melihat bahwa sudah ada pantulan dari dinding di lantai kita close jangan lupa tekan escape material yang berikutnya kita akan ubah adalah material kayu ada 2 kayu disini yaitu kayu yang berwarna muda dan kayu yang berwarna tua kita seleksi menggunakan pipet ini kemudian kita zoom seperti tadi lagi kita drag material viray ke dalam layar sekarang kita ubah lagi parameternya kayu yang kita buat adalah kayu yang tidak terlalu glossy karenanya nilai reflection glossinessnya tidak perlu terlalu tinggi kita naikkan dulu nilai refleksinya oke refleksi glossinessnya kita beri 0,85 kemudian agar terlihat lebih teraksentuasi kita unlock lalu highlight glossinessnya kita beri nilai 0,75 nyalakan freshen reflectionnya unlock beri nilai 2 agar tidak bisa terlalu memantul kita ubah reflect interpolationnya menjadi min 2 dan 0 berikutnya material yang sama-sama wood adalah material furniture ini yang itu kayu yang berwarna gelap kita select dulu dia berada di sini kemudian kita pilih menggunakan control lalu kita move mendekati kayu yang tadi kita buat yaitu wood kemudian kita klik di woodnya sambil menekan shift kita geser terbentuk sebuah material baru dengan parameter wood yaitu di sini kita hilangkan dulu koneksinya kita klik garisnya lalu delete menggunakan del double click copy nama furniture pas ke sini kemudian kita open bednya agar tidak terkena bagian bantalnya open kemudian kita apply materialnya replace it oke kemudian kita close lagi sekarang kita copy material ini ke sini tarik device-nya ke sini yang asli kita delete kemudian kita show sekarang sudah berubah berikutnya kita akan mengubah material kayu yang ada pada lemari ini material kayu pada lemari ini terdiri dari material furniture dan material wood kita pilih dulu ini dia materialnya kita pilih material ini dengan menekan tanda control kita geser kemudian kita delete material ini karena materialnya kita dekatkan dulu sambil ditarik materialnya sudah berubah kita delete lagi yang atas perhatikan di sebelah kiri di sebelah kiri warnanya langsung hilang karena dia kehilangan materialnya kita apis dulu ini kita tarik lagi dari sini ke sini sekarang materialnya sudah muncul di sini kenapa saya menggunakan ini karena apabila kita mengedit salah satu saja misalnya kita ingin mengedit wood yang di sini otomatis wood yang ada di sini akan ikut teredit jadi kita tidak perlu mengeditnya dua kali kita show lagi kemudian kita rapikan lagi karena ini sudah kita gunakan ini material yang juga menggunakan kayu adalah material pintu kita lakukan hal yang sama dengan material pintu berikutnya kita akan membuat material kaca yaitu material pada jendela oke sekarang materialnya sudah berubah berikutnya kita edit material kacanya pertama-tama kita akan memberikan refleksi karena kaca sifatnya sangat licin maka kita tidak perlu mengubah refleksi glossinessnya sedikit saja kemudian reflect yaitu tembus pandangnya material kita ubah sampai hampir maksimum jangan sampai terlalu maksimum karena dia akan kehilangan pantulannya kemudian IORnya 1,1 use interpolationnya kita cek affect shadow atau agar bayangannya juga ikut menembus apabila kita tidak mengklik affect shadow maka bayangan tidak dapat menembus berikutnya kita ubah menjadi all kemudian reflect interpolationnya kita ubah menjadi min 3 reflectnya juga kita ubah menjadi min 3 kita sign ke jendela tadi oke kita akan coba render dulu semuanya berikutnya kita akan mengubah material ornament yang berada di cornice dan juga architraf menjadi material berwarna keemasan kita lihat material langitnya masih berupa material standar karena ini kita akan ubah dulu menjadi material sirei seperti tadi berikutnya kita membuat material baru untuk material goldnya yang saya beri nama map pinggiran kemudian tarik sesuai dengan bagan yang ada hubungkan bump ini dengan ini sama-sama bump lalu kita lihat material ini kita ubah warnanya menjadi warna keemasan jika anda ingin melihat material yang akan terjadi kita lihat zoom dengan double click kemudian kita ubah parameter reflection glossinessnya untuk logam highlight glossiness jarak antara highlight glossiness dan reflection glossinessnya agak lebih baik agak jauh misalnya 0,44 0,4 dengan 0,94 kita tidak memerlukan freshness reflection karena lebih glossy lebih baik ubah menjadi pong kemudian reflect interpolation yang kita ubah menjadi min 3 dan 0 selain itu kita juga akan mengubah double click lagi double click lagi di kotak ini sekarang kita coba render semuanya demikianlah hasilnya material-material ini parameternya tidak berlaku mutlak jadi anda dapat mengubah-ubahnya sesuai dengan scene dan tekstur yang anda gunakan selamat mencoba